Duga korsleting listrik gudang JNE di jalan pekapuran Cimangis, Depok, Jawa Barat terbakar. Warga di sekitar lokasi merangsek ke gudang dan protes karena sejumlah rumah warga rusak parah. Gudang milik perusahaan ekspedisi pengiriman barang JNE di Cimangis, Depok, Jawa Barat terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Sementara sebuah SPBU yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran ditutup sementara selama proses pemadaman agar api tidak meramat ke area SPBU. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Hingga saat ini masih dilakukan proses peninginan dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Selain gudang JNE, 5 rumah yang berdekatan dengan bagian belakang gudang pun ikut terbakar. Satu rumah di antaranya ludes dilalap api. Warga pun mengamuk dan memprotes pihak JNE. Polisi yang berada di lokasi berusaha melerai warga yang terus meneriaki petugas JNE. Awalnya nggak boleh parkir, tapi tadi dibahas kita udah berikan air loh. Dia memberikan air aja mesti dia bahas. Jadi saya harus cari air di mana? Di Carli. Maksud kok di mana kontribusi perusahaan terhadap kami, lingkungan yang berdampak nih? Kita lagi kesusahan bukan lagi kesenangan. Kalau kesenangan kita tahu perusahaan ini memang nggak banyak kontribusi ke kami. Petugas kepolisian telah melakukan pemasangan garis polisi di lokasi gudang JNE yang terbakar. Namun polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kebakaran tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan.